sama dia kalau service kamu tuh bagus banget dan dia mau kamu sama dia kebarusan intinya tante ini bilang katanya service pacar lo bagus iya keluar keluar ini apa maksudnya? ini apa maksudnya ikutin kumulu? hei ini apa ini? ini dari tadi ngikutin kumulu leh 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 kamera kamera apa ini? pergi saja oh pergi saja cukup siap tidak mau terus pergi berusaha tepi aku pergi saja oh pergi saja hai geng's what's up apa kabar? ketemu lagi bersama gue yang bakal nemenin lo di katakan putus hari ini ada wajah baru yang bakal bertugas We think you two just opens a tour that'll make things worse Does it seem like even if you try Yo, hola gengs! Gue bersama Conchita akan menyelesaikan permasalahan klini kita Dia adalah host baru di Kape Yang bakal nemenin kita semua Bakal nyelesaikan kasus bareng sama kita juga Welcome, man! Thank you for having me! Dan hari ini kita bakal nyelesaikan kasusnya Vina Jadi dia tuh email ke ternyataan putus Katanya hubungan dia udah berlangsung selama satu tahun setengah sama cowoknya Dan baik-baik aja Iya Tapi justru rintangan itu dateng dari orang luar Iya, belenggulang Tepatnya dari ibunya sendiri Akhirnya kita janjian sama si Vina Kita semperin dan segala macem Kita sampe di depan rumahnya Hans, monitor gimana? Gue ada depan rumahnya klien nih Cuma dari tadi gue Whatsapp belum dibalas sama dia Pada saat kita sampe di rumahnya Vina pun Akhirnya kita melihat langsung Bu, aku pamit ya Aku mau ke temen-temen Mau kemana Vina? Aku mau ke temen-temen Bu Mau ngapain coba ketemu-temen? Aku mau makan kayak biasa Itu dia Kenapa? Itu ibunya Itu ibunya Iya, iya Gue minta alat penyarap dong Gue minta alat penyarap dong Langsung, langsung Itu lagi ngobrol tuh ibunya tuh Oke, iya gak apa-apa Agak mendekat aja Mau ke temen-temen kamu Aku mau nemuin Ari Aku mau ke temen-temen? Ibu kan tau Ya kan? Aku udah janjian sama temen Gini, jadi segini Iya Vina Ibu gak akan marang ya Kamu nemuin Kamu nemuin Temen-temen kamu Makan sama temen-temen kamu Iya Ya gak boleh itu sama ibu Kamu nemuin Ari Vina Ibunya ngomongnya tuh nice Maksudnya gak ngebentak-bentak Cuma dalem gak sih? Sampai segitu membentenginya Emang sih posisinya disini Ibunya Vina tidak melarang Dengan kata-kata kasar Tapi tetep Omongan beliau itu Memiliki makna yang tajam Makna yang dalam Ibu cerita dong Kalau misalkan ada masalah Apa-apa sama Ari Adakah pacar aku Ibu kan udah tau Lebih baik kamu cari sendiri Cari tau sendiri Jangan gitu ya Ibu udah jangan mikir negatif Hari itu gak kenapa-kenapa Ibu tuh sayang sama kamu Ibu tuh pengen Yang terbaik buat kamu Udah lah aku Nanti kita lanjut kebelnya Aku udah ditungguin temen di depan ya Yaudah hati-hati Disitu akhirnya Vina Tetap memutuskan untuk cabut Dia keluar Dia masuk mobil kita Dan gue sama Conci yang Yang penasaran Itu kenapa tadi Kalau kita boleh tau Enggak Debat biasa aja Yaudah gini ya Kita ke tempat yang Kita ke tempat yang bisa ngobrol deh Iya Pak kita jalannya dulu Ke BSKM tadi pak Gak lama kemudian Kita jalan ke kafe Akhirnya dateng Ke kafe Disitu gue sama Le Coba untuk ngobrol Dari hati ke hati Sama klien kita Vina Jadi gini kak Aku tuh udah hampir satu tahun lebih Sama dia Kok kemarin-marin sih Kebelakangan ini Kayak ada yang berubah gitu Dari nyokap akunya Oh dari nyokap lo Bukan dari pacar lo Padahal tuh si Ari tuh Fine-fine aja gitu Sama nyokap Gak pernah Gak pernah Nyari masalah Di depan nyokap Gitu Cuma 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 Aku Makanya aku tuh Aku tuh bingung Kenapa gitu Mama tuh ngomong sama aku Kayaknya Kayak Apa sih Kenapa sih Mama Aku gak suka gitu Sama Ari Padahal Ari tuh baik Aku tuh sayang sama dia Aku tuh gak mau Gitu dia kayak Udah udah Kayak gini Mama Ini kayak Aneh Ini apa ya sebenernya Pemasalahannya Sampai orang tuanya ini gak suka Sapa kata Mama apa Dikasih tau gak apa yang salah Mungkin bisa langsung diperbaikin Sama Arinya Bisa langsung kalian bahas sama-sama Mama Mama gak pernah ngasih tau Mama gak mau ngasih tau Aku tanya Kenapa 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 Mama kayak Gak suka sama Ari Padahal Ari kan Baik Udah Kata Mama Udah lah Kamu cari tau aja sendiri Nanti kalo Mama kasih tau Nanti sangkanya Mama minta sama Ari Gue gak mau mengambil kesimpulan Hanya dari ceritanya Vina Satu-satunya cara untuk memastikan Seperti apa Ari sebenarnya Ya kita harus nemuin Ari dulu nih Jujur berarti kalo disini Nyokap lo bilang lo yang harus cari Tau sendiri Satu-satunya cara Ya lo harus tanya sih sama Ari Iya Lo aja ketemuan si Ari Lo tanya sama dia Arinya bisa gak janjian Kalau Ari Bisa gak disini Nanti aku telepon dulu ya Mau telepon sekarang aja gak Telepon aja Ya gue minta tolong ya Ambilin Dio yuk Tasnya dia mana Tolong telepon Akhirnya dia telepon si pacarnya Ari Untuk bertemu di suatu cafe Halo kamu dimana Halo kamu dimana Kamu bisa kesini gak Kamu bisa kesini gak Ketemu Iya Ayo kemana Gue sama Le ngeliat langsung Ari akan seperti apa Kita harus pantau dulu Sudah pandangnya beda banget Dari orang tuanya Yang ngomong seperti itu Terus dianya bilang kayak sweet Sweet banget nih orang gitu Gue langsung aja Sherlock Kita pasang kamera Yuk ya Shay Yuk Oke Tim set kamera dan segala macem Gue sama si Conci Mepet ke sebelah kanan Biar gak keliatan sama Si Ari nya ya pacarnya itu Jeyo gimana kamera di depan Udah radio semua belum? Dari mas atas Stand by juta Oke Ini kalo cowoknya dateng Kasih tau gue semua ya Setelah kita gak tau nih Dia bakal dari pintu depan Atau pintu samping Nanti gue kabarin Kita tunggu sekitar 15 menit Sampai akhirnya kita dapat kabar Dari Team Rider Udah dateng nih Ari nya udah ada di parkiran Halo Sam Udah lama nunggu? Lumayan Lumayan Aduh sore nih Tadi jalanan agak macem Gak apa Oh iya Aku ada sesuatu loh buatmu Serang Cowa kamu mulai sendiri Kamu suka banget Gila Coba lihat dulu Dari Batu Oke Ini baik banget loh Dan dia sangat perhatian juga gitu, meskipun klien kita disini kelihatan kayak lagi ada beban pikiran. Gimana? Ini kan yang kamu suka kan? Yang kamu idam-idamkan kan? Iya. Yang kamu pengen banget kan kemarin kan? Bagus? Bagus. Disitu pada saat Fina dikasih tas, Fina tuh kelihatan kayak masih belum sepenuhnya happy gitu loh gengs. Dan ternyata yang melihat tekanan itu gak cuma gue sama Le, Ari juga disitu sadar. Tapi kalau aku lihat-lihat kamu kayaknya bete ya? Enggak, perasaan kamu aja kan. Kamu tuh gak kayak biasanya kan? Iya sih. Perasaan kamu? Ada yang salah. Kan yang merah gini kan cuma ada. Tapi kok bete sih? Enggak, kamu biasanya gak kayak gini loh, cerita. Apanya cerita dong ke aku, aku kan cuma kamu. Iya ya? Cerita dong. Gak apa-apa. Gak ada apa-apa. Yakin? Yakin aku bete, tapi aku betenya gak sama kamu. Lah, kok betenya gak sama aku? Pasti ada ini dong, gak ada sesuatu dong. Cerita dong. Ini kenapa dia gak mancing sih? Omongin aja, Finn. It's okay. Dia takut kali ya? Maksudnya dia gak mau merusak hubungan dia sama Ari. Yang sebenernya baik-baik aja. Dia takut sih gila-gila. Atau mungkin kalau dia omongin, takut si Ari-nya meledak. Itu gak penting sih. Tadi. Ah iya. Kamu udah makan? Mau makan lagi? Tadi mungkin makan pagi dong. Aku gak belum dapat job nih. Pesan makan ya? Enggak. Aku udah kenyang. Aku kes. Mau kes ini udah makan. Pesan makan dong. Iya, jadi mau mau nonton minggu depan? Wah, jadi dong. Tapi kamu gak apa-apa nih yakin. Gak ada yang salah kan? Udah. Enggak kok. Aku suka. Tiba-tiba. Ah ini yang bikin gue makin curiga. Ah, sebentar besarnya. Nah ini cowoknya. Dia, gue minta lo. Lo taruh dong agak ngedeket ke situ. Cowoknya agak ngejauh tuh. Terima telepon. Telepon dari siapa ya? Ini telepon dari siapa sih. Ya, halo. Oh iya. Iya, iya, iya. Tidak sih gue suruh-suruh. Teleponnya itu gak berlangsung terlalu lama. Satu hal yang Le bilang sama gue. Katanya. Kok sweet banget sih. Apanya sweet? Enggak. Masa? Siapa? Biasa. Kok teleponnya jauhan gitu? Ada urusan. Aku permisri gak sayang ya? Kok pergi? Kemana? Ada, cukup. Tapi, akhirnya aku baterai gue kembali lagi. Aku omit lu ya. Ganti ya. Ya. Baik. Ini, ini, ini. Kok? Ya. Kita ikutin dulu. Ya, ya. Ya udah. Ini udah aman ya. Gue samperin klien kita ya. Samperin, samperin. Oke, bener ya udah dicabut ya. Ari udah cabut. Kita langsung nyamperin klien. Dan disitu kita bilang sama dia. Kok? Ya cowok lo tadi. Dia gak bilang apa-apa kan dia mau cabut. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Kita ikutinlah perjalanannya Ari. Kita ikutin. Kita ikutin di jalan dan segala macem. Terus. Dia tadi bener-bener gak bilang secara medetail kan dia mau pergi kemana? Engga. Langsung terima telepon. Langsung caps gitu aja. Dia cuma bilang dia ada urusan. Tapi sehari-hari dia aktifitasnya apa sih? Apakah dia, sorry ya. Maksudnya kuliah sambil kerja. Atau kuliah aja. Iya. Yang aku tau sih gak kerja. Kerja biasa. Kerjaannya sebagai? Iya perusahaan. Perusahaan biasa. Justru disini yang pengen gue evaluasi adalah. Oh. Kenapa lo tadi gak cerita? Iya. Kalau lagi ada masalah. Aku gak mau ngerusak semuanya. Gak mau ngerusak. Apa sih? Hubungan. Hubungan aku gitu. Masa lo gak mau bahas dikit sih sama pasangan lo? Apa yang bikin lo takut banget untuk ngebahas itu? Lo takut dirusakan lo? Apa sih takut? Iya takut diputusin juga iya. Cuma takut pandangan Ari ke nyokap aku dia negatif. Dia sayang gak sama lo? Sayang lah. Kalau dia sayang sama lo. Apapun itu pandangan dari nyokap lo. Dia akan berusaha. Mungkin aku bakal ngomong pak. Tapi waktunya gak tadi. Gak sekarang. Mungkin nanti aku pasti bakal ngomong sama dia. Ini beneran nih. Ada sesuatu yang aneh. Gue pun gak tega. Jujur gue gak tega liat Vina gitu. Bisa jadi. Iya kenapa Hans? Iya kayaknya ke satu gang gitu deh. Mobil gue bisa masuk gak? Mobil gue bisa masuk gak? Kira-kira. Bisa. Bisa ya? Bisa. Pak gak apa-apa masuk aja belok. Jujur perjalanannya cukup jauh. Perjalanannya itu mulai memasuki area kompleks. Kalo misalkan mau ke tempat kerjanya atau survei. Kayak ini gak mungkin sih. Ini something wrong ini. Gue gak mau negative thinking ya tentang cowok lo. Ini yang nanti di jalan nih di depan rumah siapa gitu gak tau nih. Oke gue liat. Gue liat pak. Stop kiri pak. Tiba-tiba Ari melipir ke suatu rumah. Ini rumah siapa? Gak tau. Gak lo bilang dia biasa ke tempat kliennya tuh biasa nyamperin ke rumah. Nah bisnisnya bukan property kan tapi. Assalamualaikum. Hai. Itu siapa tuh? Yang keluar tuh. Itu siapa? Deo, Deo. Sarap dong, sarap dong. Mana? Dateng juga. Keteleponin gak dateng-dateng? Iya biasa. Jaga tuh emang ngecutong. Oh gitu. Terus gimana servisnya? Bagus gak? Paten lah. Masa? Sebuahnya gue berkataan tau kan. Gaya-gaya gue seprofesional mungkin sih. Oh iya. Itu yang aku suka dari kamu. Semua orang bilang kamu tuh pinter servisnya. Ini cukup promosional tau. Iya dong. Dengar kan? Apa katanya? Dengar kan? Benar kan apa yang gue bilang? Benar kan? Gue bingung nih nyampe ini gimana. Enggak, barusan. Barusan. Jangan. Barusan indinya tante ini bilang katanya servis pacar lo bagus. Iya. Kita gak tau servis apa. Gue gak tau servis apa. Lain juga gak tau servis apa. Tapi katanya servisnya bagus. Makanya apa? Disitu gue bener-bener. Oh iya. Lo cowok panggilan. Oh iya gini. Kamu tau gak? Tante Hilda. Ejeng Hilda itu. Ejeng Hilda. Ejeng Hilda. Yang temen aku itu. Ejeng Hilda. Yang tinggi orangnya itu. Ejeng Hilda. Ejeng Hilda. Oh iya. Gue tau. Aku kan bilang sama dia. Kalau servis kamu tuh bagus banget sih. Dan dia mau. Kamu sama dia. Maksudnya kamu servis dia gitu. Bagus servis dia. Oh bisa dong kan. Beneran. Iya dong. Tapi jangan ngecewain ya. Iya. Siap. Tapi lo bilang bisnisnya dia gak berhubungan sama nge-service orang kan. Berarti ini bukan klien. Ini. Bukan klien kerjanya dong. Bukan. Bener. Sorry ya. Gue buka-bukaan aja ya. Buat gue sejauh ini. Buat gue. Gue jangan. Gue jangan gitu. Gak mungkin. Gak mungkin. Gue gak seperti ini. Maksud gue gini. Servis dateng udah seperti ini tuh ngomongnya. Kita fair-fairan aja gitu. Bukannya gue gak. Bukan. Iya sih. Masa kalo emang bisnis kayaknya begitu tarah lah sesuatu yang mungkin gak wajar gitu. Masa siang siang. Oke. Gak perlu malam-malam juga. Gak perlu makan bawang juga gitu. Lo main sama tante-tante coy. Yields. Box lo main. Ya udah. Nanti aku. Sekarang masih nomornya dulu ya. Mau ya. Ini kan ada nomornya ya. Kamu gungin dia. Oke. Supaya jangan lupa kamu servis juga ya. Iya Tuhan. Udah siapa? Teman aja Tuhan. Iya. Jangan kecewain aku juga ya. Siap. Ya udah. Wih. Buat kamu bisa. Makasih ya Tuhan. Uang bonus. Servis kamu. Ini bonus kamu. Itu banyak loh nongin-nongin. Lo lihat gak sih? Itu uang segepok loh. Itu gajian. Itu uang segepok ya. Itu uang segepok ya. Itu uang segepok ya. Iya sih kayaknya. Iya. Udah aku gak mau. Udah mau putus tanya sama dia. Gak 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 gak. Udah. Udah. Gangan. Ntar dulu. Kita cari tau. Kita cari tau. Abis ini dia kemana? Kita cari tau. Bagus. Iya. Oke. Jangan lupa ya. Aku ke. Lalu dulu ya. Iya. Ya udah. Lihat ya kamu. Udah. Udah Kak. Udah aku gak mau kenal dia lagi. Gini. Gini. Udah aku. Udah aku. Udah aku, taruh. Taruh. Vina. Vina dengerin. Kamu gak bisa seperti itu. Kamu liat ini kayak gini sekarang. Kita belum tau nih kebenarannya seperti apa. Kamu gak bisa langsung cut permasalahannya. Gak bisa seperti itu. Gini. Tadi. Tadi lo minta tolong sama kita tujuannya apa? Untuk nyari tau omongan yang bulu benar atau enggak. Jadi kita lagi nyari tahu, kita sama-sama pastiin dulu. Belum, ini masih abu-abu, masih buram, ini masih nge-blur. Kita baru lihat segini doang. Kita akan ikutin, setelah ini dia akan kemana? Oke, Kom Sita? Kita ikutin abis ini ya. Lele, lele, dia jalan lagi. Yaudah, dia jalannya. Pak, pak, jalan, pak, jalan, pak. Nah, karena disitu gue ngelihat si Ari ini pamit sama tante-tante itu. Dia bilang dia mau cabut lagi. Kita ikutin lagi, kita ikutin lagi. Tante Hilda, Tante Hilda itu kan? Mungkin gak sih kalau sekarang ini lagi ke sana? Kita ikutin gue, kayak feeling gue. Masa dia dapet buat dari tante-tante? Terus servis sih, masa iya sih? Masa iya kasih itu sih? Gue ngomong mikir ke situ, kita harus cari tahu dulu nih bener-bener. Karena menurut gue aneh banget aja. Iya, gue tahu aneh. Ini siang-siang, Le. Masa iya kasih itu sih larangnya? Dia main ke rumah tante-tante kalau emang ada yang main ya. Ngapain siang-siang banyak orang yang lihat. Masa dia sebutuh itu sih? Bisa dimana aja dan yang berapa aja asal adanya pasti bisa gitu. Bisa dimana aja. Sekarang makanya kita ikutin. Kira-kira, kira-kira, kira-kira. Kira-kira, 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 kira-kira. Kira-kira, 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 kira-kira. Aduh, Le. Le. Ini kayaknya kita gak mungkin dari mobilnya. Lo yakin gak kita ngomong-ngomong dari sini? Sampai-sampai titik dia berhenti. Dan itu dia berhenti di pasar. Gue makin muter-muter makin bingung. Gue makin pusing gue. Kenapa ini orang ke pasar? Ini kalo kita mantel dari mobil, aman gak? Atau kita harus turun? Mungkin udah turun, turun, turun. Udah, turun aja deh. Yaudah, gue emang turun deh. Aman ya. Kita turun, kita bawa kamera yang lebih kecil, kita ambil gambar secara diam-diam, dan kita buktiin sama-sama apa yang dilakukan Ari di dalam sana. Do, ini kita di sini ya. Kita turun, turun, turun. Oh, ya, 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 ya. Masya Allah. Ini udah tanggal bapak. Ah! Jangan nombang. Ibu. Ibu punya hutang kan? Punya hutang kan? Santai aja. Enggak sayo. Saya belum bisa bayar. Alavanhh. Yaud Minute. Zabit, alavai. dissol pongan jualan 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 sini. Mbulat!